Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada Di kesempatan kali ini saya ikut andil di dalam Meluruskan satu pernyataan yang disampaikan oleh Guru Gembul Terkait tentang Sohabat Abu Bakar As-Siddiq Dimana di dalam salah satu videonya Guru Gembul itu dengan jelas menyatakan bahwa Sohabat Abu Bakar As-Siddiq Nah itu tidak hafal Al-Quran Ini adalah pernyataan yang perlu diluruskan Tentu saja beliau menyampaikannya itu tidak hanya Abu Bakar Sohabat ya disitu ada Aisyah bahkan dan juga Sohabat yang lain Sebelum kita bahas lebih lanjut Sebaiknya nonton video Guru Gembul ini dulu ya Ali oke hafal Quran, Usman oke hafal Quran Tetapi selain itu kita tidak mengetahui ada sahabat yang hafal Quran Abu Bakar Umar itu tidak hafal Al-Quran Abu Darda, Aisyah, Zuber, Polhah dan sebagainya Dari pemaparan yang disampaikan oleh Guru Gembul Saya itu memiliki satu dugaan mungkin saja beliau itu terpancing pemahamannya Atau ya kurang memahami gitu lah ya kurang mendalami hadis yang ada di dalam Soheh Bukhari Di dalam Soheh Bukhari itu ada Babul Qura'i min ashabin Nabi SAW Bab tentang Sohabat-sohabat yang Qura'ahli Al-Quran ya Membaca Al-Quran atau biasanya ini Al-Qura'ah dimaknai dengan Sohabat yang ya hafal ya faham gitu Min ashabin Nabi SAW Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hadis Nah 7 hadis ini satu pun tidak ada muncul nama Abu Bakar di situ Nah misalnya gini kita baca di hadis yang nomor 4999 Ini saya bukanya Fatul Bari sahabat ya Karena Fatul Bari itu kan syarah daripada Kitab Soheh Muslim Karya daripada Imam Ibn Hajar Al-Azpolani Ini sahabat bisa akses di Juz 9 Kalau di sini halamannya 46 Mulai dari 46 nanti sahabat baca sampai syarah-syarahnya Sampai di halaman 52 Ke atas lah sampai ganti kitab pokoknya nanti dibaca terus itu Itu kalau membaca harus satu paket sahabat ya full Nanti dipahami betul Nah misalnya kita kembali ke konteksnya hadisnya Misalnya kita lihat di dalam hadis nomor 4999 Disini ada redaksi Nah disini redaksinya jelas ya Ambillah Al-Quran dari empat sahabat yaitu Satu Abdullah bin Mas'ud Kemudian nomor 2 Salim Yang ketiga adalah Mu'ad Yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab Tidak ada Abu Bakar disitu Kemudian kita langsung lanjut saja ke hadis yang nomor 5004 Disini redaksinya malah agak mengecoh sahabat ya Kalau kita tidak mendetaili betul Tidak mendalami betul Maka bisa jadi ya Kemungkinan besar kita akan ya salah paham Atau gagal paham seperti itu Redaksinya begini Dan tidak mengumpulkan Al-Quran selain empat sahabat Yaitu Abu Darda Yang pertama Abu Darda Yang kedua Mu'ad bin Jabal Yang ketiga Zaid bin Sabit Yang keempat adalah Abu Zaid Nah ini tidak ada muncul nama Abu Bakar disini Sehingga mungkin dari si pihak Pak Guru Gembul itu Dia memahami terbalik Oh berarti Kalau yang disebut adalah hadis-hadis ini Tidak ada nama Abu Bakar Berarti ya yang disebut hadis ini saja Yang hafal Al-Quran Yang lain tidak Nah mungkin pemahamannya kan seperti itu Dan itu adalah pemahaman yang Agak memaksa Ya memang memaksa Karena tidak sesuai Kaedah Yat Meskipun tidak disebut secara langsung Abu Bakar hafal Al-Quran oleh Nabi Akan tetapi pemahamannya ya tidak seperti itu Kita sepakat bahwa Sohabat adalah generasi yang paling mulia Ya setelah Nabi Muhammad Sohabat Kenapa? Karena beliau semuanya adalah Murid langsung dari baginda Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Ilmu dan juga berbagai macam Permasalahan agama Al-Quran hadis itu Ya munculnya dari para sohabat-sohabat itu Mereka adalah generasi-generasi yang Cerdasnya luar biasa Nah Di dalam kitab Fatul Bari ini Jelas Ada pernyataan bahwa Ya tidak bisa dipahami Kalau tidak disebut Di dalam hadis ini Hadis-hadis yang ada di dalam Suhaib Bukhor ini Ya tidak bisa langsung dibalik Kalau tidak ada berarti Ya kemudian yang lain Tidak hafal Al-Quran Tidak bisa seperti itu Bahkan Secara tegas Secara mantap Ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Memberikan satu catatan begini Di halaman 51 Walladziyadharu min kathirin minal ahadisi Anna ababagrin Kana yahfadul qur'ana Fi hayati rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Ini jelas sekali redaksinya ya Bahwa Banyak ya hadis-hadis yang menyatakan Yang memberikan pemahaman Yang memunculkan satu pemahaman Bahwa Abu Bakar As-Siddiq Itu hafal Al-Quran Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masih hidup Nah ini kalau bagi saya pribadi Tentu saja Taslim dengan penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Yang ini Karena jelas disini Walladziyadharu min kathirin minal ahadisi Sesuatu yang nampak jelas Dari banyaknya hadis Bahwa Abu Bakar itu ya Yahfadul qur'an Hafal Al-Quran Ya mau apa lagi Atas dasar apa Kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq Itu tidak hafal Al-Quran Itu secara nalar pun Saya masih sangat sulit sekali Ketika Mengatakan seperti itu Kenapa Ini Nabi Sobat Abu Bakar itu Yah Kalau sama Nabi ini Dekat banget Bahkan Sobat Abu Bakar ini kan Termasuk Mertua beliau Nah Pengganti pertama Masa dikatakan Kehafal Al-Quran ini kan Apa ya Pernyataan yang begitu Luar biasa Kelirunya Dan Ya harus Kita luruskan Siapapun yang mengatakan itu ya Karena bagi saya ini Sudah masuk ke dalam Ranah-ranah Ini ya Apa Akidah kita Terhadap Bagaimana kita Meyakini para sohabat Yang jelas-jelas Sohabat itu adalah Pewaris Baginda Nabi Muhammad S.A.W Apalagi ini Abu Bakar Beliau adalah Khalifatul Nabi Yang pertama Nah Gitu Sahabat ya Bahkan beliau Di sini Di dalam kitab Fatul Bari ini pun Disebutkan Beliau Pernah Diutus Oleh Nabi Untuk Menggantikan Beliau Menjadi Imam Nah Ketika Baginda Nabi Muhammad Sakit Yang menggantikan Menjadi Imam kan Abu Bakar Nah Lantas Bagaimana kita Meyakinkan Orang Apalagi Membuat Satu pernyataan Bahwa Abu Bakar Aswitiq Tidak hafal Al-Quran Nah Ini Mungkin Sebagai kritik Saya Dan juga Sebagai Informasi Kepada Sahabat Semuanya Silahkan Diakses Silahkan Dibaca Dipelajari Fatul Bari Ini Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Biswa Be'ihdina Suratul Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih